Hai Assalamualaikum Halo Jake apa kabarnya nih simak beritanya sampai selesai ya biar kamu tidak salah menangkap informasi setelah itu diskusikan di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku Terima kasih gue persidak gue cempion dilansir ke tribunwo.com Persija Jakarta berpotensi ambil opsi untuk kembali ajak CLBK mantan lini depan Persija Jakarta yang alami penurunan performa di musim ini jadi sebab musim lalu Persija Jakarta mampu bukukan 16 gol dari para bombernya lini depan Persija Jakarta hanya mampu bukukan lima gol catatan buruk membuat Persija Jakarta ambil alih lagi mantan pemainnya sang mantan pemain baru saja ukir sejarah karena sukses membawa Bahrain lolos ke Piala Asia 2023 Abdullah Yusuf Helal mampu cetak satu gol penentu kalah sukses menundukkan Yordania satu gol Abdullah Yusuf Helal memastikan Bahrain lolos ke-16 besar dengan status juara grup E dengan catatkan dua kali menang dan satu kali kalah benar Persija Jakarta ambil kembali kans pulangkan Abdullah Yusuf Helal kontrak segera usai Abdullah Yusuf Helal kembali ke Persija Jakarta adalah kontraknya yang tak lama lagi bakal segera usai kontrak Abdullah Yusuf Helal bersama melada Boleslav akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024 Persija Jakarta untuk bisa mengulangkan Abdullah Yusuf Helal tanpa merogoh projek dalam terbuka lebar Selain itu market value harga Abdullah Yusuf Helal yang terbilang sesuai dengan rataan pemain asing di Liga Indonesia market value terkini Yusuf per tanggal 20 Desember tahun 2023 masih berada di angka 6,08 miliar kondisi kuat Persija Jakarta pada akhir musim nanti dipastikan bakal kekurangan striker mematikan pasalnya Persija Jakarta dipastikan bakal memulangkan kembali Gustavo Almeida ke Arema karena status pinjol Persija Jakarta bisa saja menawarkan tawaran kontrak permanen dengan catatan performanya nanti bersama macan kemayoran sampai akhir musim mengingat Gustavo Almeida baru catatkan laga debut dan langsung alami cederah hingga memaksanya absen dari lini depan macan kemayoran selain karena faktor Gustavo Almeida belum kunjung bagus masih adaptasi dan Marco Sinik jadi sebab lain Persija Jakarta ditengah raih coba ambil oksi pulangkan Abdullah Yusuf Helal sudah itu saja Jack berita Persija dari kami tulis komentar di bawah bosku dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku wassalam gue Persija duit cengpion selamat menikmati